Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin meminta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Balangan agar dapat menjadi motor penggerak sadar zakat di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Saribudin sehabis menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pimpinan Basnas Kabupaten Balangan pada Kamis 4 Agustus 2022 di Aula Benteng Tundakan Sekda Kabupaten Balangan. Saribudin mengatakan pengurus Basnas merupakan koordinator dalam hal perencanaan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya sehingga perlu banyak sosialisasi agar tumbuh kesadaran masyarakat. Saribudin juga menghimbau kepada Satuan Kerja Kemenak Balangan untuk menyalurkan zakatnya di Basnas Kabupaten Balangan dan diharapkan dapat terus serta untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi Basnas. Lanjut Saribudin, jabatan di Basnas merupakan jabatan yang sangat mulia maka harus difungsikan dengan spek baiknya untuk umat. Tugas Basnas ke depan selalu membangun administrasi yang baik demi kepercayaan masyarakat agar umat mau memberikan zakat, infak, dan sedekah ke Basnas. Selain itu, selalu menyajikan data yang aktual karena setiap waktu ada perubahan dan perkembangan di tengah masyarakat dan lakukan kolaborasi dengan semua pihak. Dari Aula Benteng Tundakan, Tim Liputan Humas Kemenak Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.